Rabu pagi pemerintah Kota Jambi menggelar audit penurunan stunting di Kota Jambi yang dilaksanakan di Aula Bapeda Kota Jambi. Audit tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Rabu 10 Agustus 2022, Wakil Wali Kota Jambi memimpin secara langsung audit stunting Kota Jambi tahun 2022. Audit stunting tersebut berlangsung di Aula Bapeda Kota Jambi. Dalam kegiatan itu diikuti oleh anggota tim percepatan penurunan stunting Kota Jambi serta mengundang empat pakar kesehatan yakni ahli kebidanan, ahli spesialis anak, psikologi, dan juga ahli gizi. Dijelaskan Wakil Wali Kota Maulana tujuan dari pelaksanaan audit stunting tersebut yakni untuk melihat serta membahas kasus stunting yang ada di Kota Jambi, mengetahui penyebab dari stunting itu sendiri, serta langkah-langkah dalam mencegah stunting. Maulana juga mengatakan masalah stunting yang nantinya ditemukan di Kota Jambi harus ditangani dari akar penyebabnya. Tentuannya adalah untuk melihat, membahas kasus stunting yang di Kota Jambi untuk dikaji apa penyebabnya. Penyebab-penyebabnya sudah teridentifikasi, tidak apa langkah-langkah penyelesaiannya yang melibatkan semua dukungan. Alhamdulillah dari Rakyat Kota Jambi sudah mendapatkan banyak berkomunikasi, diantaranya kita masih melihat banyak calon penantin yang belum mengisi aplikasi emasinya. Jadi PKB akan kolaborasi dengan Kota Jambi untuk mengisi aplikasi emasinya. Ini adalah jatah yang penting untuk penyaringan, untuk melakukan screening karena calon penyelesaian, supaya tidak, tapi kalau hamil, barunya masih bisa mengisi misinya. Terima kasih.